Eternal Secret King Season 106 Bab 1051, Temperamen Buruk Tentu saja, pemimpin klan memiliki harapan yang lebih besar untukmu. Long Yan berkata, Pemimpin klan tidak hanya ingin kamu menjadi tuan muda dari garis keturunan naga penerangan, dia juga ingin kamu menjadi tuan muda dari seluruh ras naga dan dihormati oleh kelima garis keturunan. Pada saat itu, Long Yan menggelengkan kepalanya. Tapi bagaimana mungkin, ada terlalu banyak perbedaan. Dengan garis keturunanmu, hampir tidak mungkin bagimu untuk menjadi tuan muda dari garis keturunan naga penerangan, apalagi kelima garis keturunan ras naga. Berhenti sejenak, dia menghela nafas. Akan sulit bagimu untuk mendapatkan pengakuan dari garis keturunan naga penerangan, apalagi menjadi tuan mudanya. Su Zemo tetap diam. Garis keturunannya tidak murni dan dia pasti akan menghadapi banyak kesulitan setelah memasuki lembah tulang naga. Namun, seperti yang dikatakan hantu berkepala merah, kekuatan berkuasa dimanapun seseorang pergi. Su Zemo percaya bahwa selama tubuhnya dapat pulih ke keadaan semula, dia akan mampu menekan siapapun dari alam kultivasi yang sama, bahkan jika itu adalah seekor naga. Saat itu, suara pakaian berkibar bisa terdengar dari jauh, bercampur dengan diskusi samar. Katakan, Su Zemo itu benar-benar beruntung. Bahkan leluhur setengah bela diri tidak dapat membunuhnya. Anak itu memiliki banyak harta pada dirinya. Dapat dimengerti bahwa harta seperti lotus hijau penciptaan dan tulang Phoenix Surgawi dapat bertahan melawan serangan dari leluhur setengah bela diri. Namun, itu tidak berguna. Sekarang kesembilan sekte super ada di sini, tidak peduli seberapa mengerikan dia, dia akan mati. Dalam sekejap mata, dua sosok mengibaskan lengan baju mereka dan mengendarai angin. Tubuh mereka tampaknya telah menyatu dengan dunia saat mereka melonjak dengan kekuatan besar. Ini adalah tekanan dan aura yang hanya bisa dilepaskan oleh seseorang di alam tubuh bersama. Dua sosok perkasa tubuh bersatu. Namun, tekanan besar itu hilang oleh aura Long Yan saat mereka mendekat. Long Yan tanpa ekspresi saat dia melihat dua orang yang berjalan ke arahnya tanpa ada niat untuk menyerah. Sosok perkasa tubuh bersama jelas merupakan eksistensi yang dapat mendominasi daratan Tian Huang. Selanjutnya, mereka berdua berasal dari salah satu dari sembilan sekte abadi, yang terkuat di wilayah utara, Istana Kaca. Ketika dua sosok perkasa tubuh bersama melihat bahwa seseorang menghalangi jalan mereka, mata mereka bersinar dengan niat membunuh. Reaksi pertama mereka adalah menyerang dan membunuh orang yang menghalangi jalan mereka. Namun, ketika dua sosok perkasa tubuh bersama mendekat, mereka tiba-tiba berhenti. Meskipun Long Yan tidak mengambil bentuk naga, aura yang dilepaskan dari tubuhnya menyebabkan dua sosok perkasa tubuh bersama bergidik ketakutan. Aura ini. Perlombaan naga. Kedua sosok perkasa tubuh bersama terkejut. Keduanya bertukar pandang dan membungkuk pada saat yang sama sambil tersenyum. Saya dari Istana Kaca. Salam, sesama Tauis Ras Naga. Ekspresi Long Yan dingin dan sunyi. Di matanya, bahkan jika mereka berdua adalah sosok perkasa tubuh bersama, garis keturunan mereka lebih rendah dan dia tidak bisa diganggu dengan mereka. Rekan Tauis Ras Naga, tolong. Kedua sosok perkasa tubuh bersama tidak tersinggung dan membuka jalan bagi Long Yan untuk melewatinya terlebih dahulu, bahkan menyapanya dengan senyum hormat. Mereka berasal dari Istana Kaca dan berada di alam tubuh bersama, mereka memang memenuhi syarat untuk mendominasi wilayah utara. Namun, mereka harus menundukkan kepala mereka di hadapan naga surgawi dari lembah tulang naga. Yang paling penting, budidaya naga surgawi tampaknya mirip dengan mereka. Ini berarti akan sangat mudah bagi naga suci untuk membunuh mereka berdua. Kembali di miriat Fenomenon City, ras raksasa dan dewa dari sembilan ras primordial semuanya berada di ranah inti emas tetapi mereka bisa membantai paragon ras manusia dengan ceroboh. Saat itu, ada sangat sedikit inti emas yang bisa melawan dua ras alien. Long Yan mendengus dan membawa Susimo. Dua sosok perkasa tubuh konjoin dari Istana Kaca melirik Susimo dalam wujud yin spirit berambut merah. Meskipun mereka merasa aneh, mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka belum pernah melihat Susimo sebelumnya. Bahkan jika mereka memilikinya, mustahil bagi mereka untuk mengenalinya. Saat ini, rambut Susimo menutupi bahunya dan dia ditutupi sisik bahkan sampai ke pipinya. Bahkan mereka yang pernah melihatnya sebelumnya tidak akan bisa mengenalinya. Tatapan Susimo dingin saat dia berjalan melewati mereka berdua dengan ekspresi gelap. Melalui percakapan di antara mereka berdua, dia samar-samar bisa menebak bahwa lokasinya di dasar lembah pemakaman naga telah terungkap. Kalau tidak, tidak akan ada pembicaraan tentang pertemuan sembilan sekte super. Mereka berdua seharusnya adalah sosok perkasa tubuh bersama yang dikirim oleh Istana Kaca dan bersiap untuk pergi ke lembah pemakaman naga untuk memburunya dan membunuhnya. Setelah menyimpulkan itu, ekspresi Susimo secara alami berubah suram. Setelah dua figur perkasa tubuh konjoin Istana Kaca membiarkan Long Yan lewat, mereka berbalik untuk pergi. Mereka menghela nafas lega dan mempercepat, ingin mencapai lembah pemakaman naga sesegera mungkin. Long Yan tidak tahu tentang perseteruan antara Susimo dan Istana Kaca dan sekte super. Namun, dia memperhatikan bahwa ekspresi Susimo sepertinya tidak benar dan mau tidak mau berbalik untuk bertanya, ada apa? Apakah ada yang salah dengan mereka berdua sebelumnya? Petik dua. Ya, mereka seharusnya ada di sini untuk membuat masalah bagiku. Susimo menjawab secara naluriah. Hmm. Long Yan sedikit mengernyit. Tunggu di sini. Sebelum Susimo bisa bereaksi, Long Yan meninggalkan sebuah kalimat dan berbalik untuk pergi. Berubah menjadi bentuk naganya, dia mengejar dua sosok perkasa tubuh konjoin dari Istana Kaca. Kecepatan Long Yan terlalu cepat dan dia mengejar mereka berdua tak lama. Rekan Tao Isras Naga, kamu. Dua sosok perkasa tubuh bersama dari Istana Kaca baru saja menyapa ketika mereka terganggu oleh raungan naga. Mengaum. Raungan naga bergema di seluruh dunia, menembus logam dan batu, memancarkan kematian yang mengerikan yang menembus pikiran dua sosok perkasa. Ah. Kedua sosok perkasa tubuh bersama berteriak kesakitan pada saat yang sama dan menutup telinga mereka secara naluriah. Astaga. Di udara, naga surgawi mengayunkan ekornya dan seluruh kekosongan hancur ketika ekor raksasanya menyapu. Pada saat sosok perkasa tubuh konjoin terganggu, itu sangat mengejutkannya. Uff. Sosok perkasa tubuh bersama diubah menjadi kabut darah oleh ekor naga dan tubuh serta jiwanya dihancurkan, dia mati di tempat. Tidak peduli seberapa bagus istana kaca dalam tempering tubuh, dia tidak bisa menahan ledakan naga surgawi. Sosok perkasa tubuh bersama lainnya berbalik dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Namun, kecepatannya jauh lebih rendah daripada Long Yan. Long Yan melewati awan dan dalam waktu kurang dari selusin nafas, dia sudah menyusul orang itu. Dia menundukkan kepalanya dan menjulurkan cakarnya, menerkam ke bawah dengan kilatan dingin. Membunuh. Ketika dia tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri, sosok perkasa tubuh bersama merilis seni Dharma yang tidak diketahui. Sebelum Suzimo bisa melihat apa yang disulapnya, dia digigit oleh Long Yan. Uff. Jejak darah segar mengalir keluar dari sudut mulut Long Yan. Roh esensi sosok perkasa tubuh bersama ini dimakan oleh Long Yan bahkan sebelum bisa melarikan diri. Dalam sekejap mata, dua sosok perkasa tubuh bersama binasa. Sebagai anggota dari garis keturunan naga penerangan, Long Yan memiliki temperamen yang berapi-api dan agak kasar dan tidak sabar. Suzimo sudah menyaksikannya di dasar lembah pemakaman naga sebelumnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa Long Yan akan berbalik dan membunuh dua sosok perkasa tubuh bersama tanpa mengatakan apa-apa. Sosok perkasa tubuh bersama hampir merupakan puncak keberadaan di daratan Tianhuang. Namun, mereka bahkan tidak bisa menahan tiga napas melawan Long Yan dalam bentuk naganya. Sikap buruk ini. Berdiri di tempat, Suzimo tercengang melihat pemandangan itu. Bab 1052, bertahan hidup. Meskipun Long Yan mengungkapkannya melalui sikapnya, Suzimo dapat merasakan bahwa dia tidak sepenuhnya diterima oleh ahli ras naga ini. Itu normal. Ini adalah pertama kalinya Long Yan dan Suzimo bertemu dan dia tidak tahu apa-apa tentang kepribadian, karakter, masa lalu, kekuatan, dan yang lainnya. Di mata Long Yan, Suzimo adalah seorang junior dengan keberuntungan yang baik dan garis keturunan yang tidak murni yang disukai oleh hantu berambut merah. Alasan mengapa Long Yan memanggilnya sebagai tuan muda serta menjelaskan dengan sabar kepadanya tentang status ras naga secara rincin terutama karena hantu berkepala merah. Itulah alasan mengapa Suzimo tidak menyangka bahwa pernyataan biasa darinya akan mampu membuat ahli ras naga ini menyerangnya. Selanjutnya, kekuatan dan teror Long Yan sangat mengejutkannya. Ini adalah kekuatan ras naga. Saat itu, ada alasan mengapa ras naga mampu mendominasi era primordial dan dihormati oleh semua ras. Di antara alam kultivasi yang sama, pembudidaya manusia hampir tidak cocok untuknya. Dalam pertempuran kota fenomena segudang di medan perang kuno, itu sama untuk paragon ras manusia melawan ras raksasa dan dewa dari sembilan ras primordial. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa para ahli manusia sepenuhnya lebih rendah daripada sembilan ras primordial. Bagaimanapun, umat manusia telah memenangkan perang kuno dengan susah payah. Kaisar kuno juga merupakan eksistensi yang dapat melawan sembilan ras primordial. Saat itu, kaisar manusia muncul entah dari mana dan membalikkan gelombang perang kuno sendirian, menekan para ahli dari sembilan ras betapa mulianya itu. Dalam hati Suzimo, bukannya tidak ada teladan ras manusia yang bisa melawan sembilan ras primordial dalam hidup ini. Yan Bei Chen dan api ekstrim yang dia tahu adalah keberadaan yang bisa meremehkan rekan-rekan mereka. Iblis Ji telah menerima bimbingan dari Periling Long dan memperoleh warisan lengkap sutra gadis murni, potensi masa depannya tidak terbatas. Ming Zhen telah memperoleh warisan bodhisattva Siti Garba. Mengingat hatinya yang murni, polos dan pemahamannya tentang agama Buddha, selama dia bisa tumbuh, dia pasti akan memiliki status tinggi di dunia kultivasi. Bahkan Little Fatih, Si Jian dan yang lainnya memiliki peluang sendiri dan tidak bisa diremehkan. Seketika, Suzimo dipenuhi dengan pikiran. Saat itu, Long Yan sudah kembali setelah membunuh dua sosok perkasa tubuh konjoin dari Istana Kaca. Terima kasih, Paman Yan. Su Zimo membungkuk dalam-dalam. Long Yan berkata dalam-dalam, Ingat ini, bahkan jika kamu tidak berhasil menjadi tuan muda dari garis keturunan naga penerangan di masa depan, kamu masih menjadi bagian dari ras naga. Ras naga tidak akan mentolerir provokasi atau intimidasi dari ras lain. Su Zimo mengangguk. Long Yan berpikir sejenak dan melanjutkan, Tentu saja, jangan berharap aku membantumu ketika kamu kembali ke lembah tulang naga. Kami akan dikelilingi oleh naga dan kamu hanya bisa bergantung pada dirimu sendiri jika kamu diganggu. Dengan mengatakan itu, mereka berdua melanjutkan perjalanan mereka. Pada saat yang sama, di dasar lembah pemakaman naga. Tuan, hantu berkepala merah, ada pembudidaya dari delapan sekte super bergegas ke sini. Mereka memiliki niat buruk dan kemungkinan besar adalah sosok perkasa tubuh bersama. Roh esensi berambut hitam Su Zimo tahu tentang semua yang dialami oleh roh yin berambut merah juga. Awalnya ada sembilan sekte super yang menyerang. Dengan dua sosok perkasa tubuh bersama dari istana kaca yang dibunuh oleh Long Yan, seharusnya ada delapan yang tersisa. Waktu yang tepat. Hantu berkepala merah itu mendengus dingin dan berkata dengan membunuh, ada desas-desus di luar bahwa lembah pemakaman naga ini adalah tempat yang tidak menyenangkan. Karena itu masalahnya, aku akan membunuh sebanyak mereka yang datang. Tidak, kami tidak bisa. Biksu tua itu menggelengkan kepalanya. Kamu sudah sangat berdosa. Bagaimana Anda bisa melakukan dosa lain? Selanjutnya, jika tokoh perkasa tubuh bersama ini mati di sini, tidak akan ada ruang untuk negosiasi dengan delapan faksi utama ini. Bagaimana dengan Zimo? Dia secara alami menyuruhku melindunginya. Kata hantu berkepala merah dengan bangga. Berapa lama kamu bisa melindunginya? Biksu tua itu bertanya, Apakah kamu ingin dia tinggal di dasar lembah pemakaman naga selama sisa hidupnya? Dia berbeda dari Anda dan saya. Dia baru saja memasuki ranah void reversion. Jika dia mengasingkan diri di sini sepanjang tahun, dia bahkan tidak akan bisa menyentuh ambang alam karakteristik Dharma, apalagi tubuh bersama atau alam Mahayana. Ambil Zimo misalnya. Kembali ketika dia berkultivasi selama 100 tahun di Gunung Holy Moon, dia hanya berada di alam Naschen Sol tahap menengah dan tidak bisa maju lebih jauh. Namun, ketika dia pergi berpetualang dan mendapatkan pengalaman, dia mendapatkan banyak kesempatan. Meskipun dia menghadapi banyak bahaya di mana hidupnya tergantung pada seutas benang, dia sudah berada di ranah void reversion sekarang. Itu hanya kurang dari setahun. Oleh karena itu, kultivasi dan pengalaman sangat diperlukan bagi para kultivator. Lalu apa yang kamu inginkan? Hantu berkepala merah itu sedikit mengernyit. Para penyusup ini tidak ramah. Kamu sudah setengah jalan ke peti mati jadi jangan repot-repot lagi. Petik 2 Meskipun Zimo tidak bisa membedakan alam kultivasi biksu tua itu, dia samar-samar bisa merasakan bahwa biksu tua itu berusia senja dan kidarahnya berangsur-angsur menurun. Ketika para pembudidaya berada di tahun-tahun terakhir mereka dan tidak memiliki banyak umur tersisa, jika mereka menyerang dengan paksa, semakin besar pengeluarannya, semakin cepat hilangnya kidarah dan umur. Ini tidak hanya terbatas pada pembudidaya, logika yang sama diterapkan pada manusia. Semua orang tua sangat lemah dan kekuatan mereka tidak bisa dibandingkan dengan remaja. Bahkan jatuh bisa berakibat fatal, apalagi gerakan yang intens. Meskipun kata-kata hantu berambut merah itu tidak menyenangkan, Zimo tahu bahwa dia mengkhawatirkan biksu tua itu. Biksu tua itu menurunkan pandangannya. Angka perkasa tubuh bersama ini berasal dari sekte super. Mereka seharusnya tidak masuk akal. Petik 2. Wajar. Hantu berkepala merah itu mengejek. Jangan bicara logika. Mereka bahkan tidak akan datang mengetuk jika mereka tahu apa itu rasa malu. Biksu tua itu terdiam. Hantu berambut merah itu mengangkat bahunya dan berkata dengan santai, terserah kamu. Aku benar-benar tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Bagaimanapun, ini adalah masalah ras manusia. Aku bebas sekarang. Selanjutnya, tubuh asli anak ini dari ras naga telah menuju ke ras naga. Lebih baik lagi jika esens spirit berambut hitamnya mati. Kalau begitu, anak itu akan menjadi naga murni. Hahaha. Hantu berkepala merah itu tertawa terbahak-bahak dan mengayunkan tubuhnya yang besar, memasuki kedalaman kuburan. Ditemani oleh suara rantai, dia perlahan menghilang ke dalam kegelapan tanpa suara. Biksu tua itu melihat ke arah esens spirit berambut hitam milik Su Zimo dan tersenyum ramah. Kemasi dan ikuti aku. Su Zimo mengangguk. Tidak ada banyak untuk berkemas. Dia hanya mengambil tas penyimpanannya dan hendak pergi. Namun, dia berhenti dan berbalik untuk melihat batang teratai yang berserakan, daun teratai yang hancur, dan platform teratai yang kosong. Tiba-tiba, dia merasakan kengganan. Kerugian yang dibawa kepadanya oleh bencana kali ini tidak terlalu besar. Tubuh aslinya dari ras naga menuju ke lembah tulang naga untuk berkultivasi. Jika dia bisa pulih sepenuhnya, itu akan dianggap sebagai berkah tersembunyi dan kekuatan tempurnya akan lebih menakutkan di masa depan. Satu-satunya yang disayangkan adalah Lotus Hijau Penciptaan. Lotus Hijau Penciptaan telah menemaninya selama lebih dari 100 tahun dan dia telah memeliharanya untuk durasi yang sama juga. Itu baru saja matang sebagai kelas 6 ketika ditangani dengan pukulan besar. Hampir tidak mungkin untuk dilahirkan kembali. Setelah merenung sejenak, Su Zimo memutuskan untuk mengumpulkan batang dan daun teratai yang patah dan tidak bernyawa dan memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya. Ketika dia mengambil platform lotus yang kosong, Su Zimo berseru dengan lembut. Platform lotus hijau utuh tanpa kerusakan sama sekali. Meskipun kelopak lotus platform telah jatuh, 54 biji teratai masih ada di sana. Selanjutnya, mereka memancarkan cahaya redup dengan sedikit kehidupan. Bab 1053, Kedatangan Tokoh Perkasa Dihin meninggal dan seorang ahli alam leluhur menyerang untuk membunuh Desolate Marsial. Nasib Desolate Marsial tidak diketahui saat dia melarikan diri. Baru tiga hari sejak kejadian itu. Seluruh dunia kultifasi gempar dan hampir setiap kultifator dan sekte mendiskusikan masalah ini. Tanpa disadari, berita menyebar. Desolate Marsial berada di dasar lembah pemakaman naga. Pada hari ini, empat tamu tak diundang tiba di atas reruntuhan kian besar. Seorang lelaki tua berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Meskipun wajahnya dipenuhi kerutan, tatapannya sangat tajam. Kultifator lain tidak terlihat tua dan tampaknya masih remaja. Namun, ada ekspresi perubahan di matanya. Orang ketiga adalah pria parubaya. Dia memiliki ekspresi yang bermartabat dan matanya bersinar terang saat kilat mengelilinginya dan auranya bergemuruh. Yang keempat adalah seorang kultifator wanita dengan pedang panjang di punggungnya. Dia memiliki tatapan tajam dan aura yang sepertinya bisa membelah dunia menjadi dua. Empat tamu tak diundang, satu tua dan satu muda, seorang pria dan seorang wanita. Mereka berempat memiliki pakaian dan aura yang berbeda tetapi mereka memiliki satu kesamaan, mereka semua adalah sosok perkasa tubuh bersama. Orang tua itu berasal dari Sekte Biduk Surgawi. Meskipun pemuda itu terlihat muda, dia sebenarnya berusia ribuan tahun dan berasal dari Chaos Essence Sek. Pria itu dari Zephyr Thunder Palace sementara wanita itu dari Swat Sek. Tak satupun dari mereka bukan siapa-siapa yang bisa berkultifasi ke alam itu. Ketika mereka berempat bertemu, mereka harus bertukar basa-basi. Jadi, ini adalah kekaisaran Kian Agung yang legendaris. Pemuda Chaos Essence Sek mengamati sekelilingnya dengan tatapan bersemangat. Sekte Chaos Essence terletak di benua tengah dan dia baru saja maju ke ranah tubuh bersama, jadi ini adalah pertama kalinya dia di sini. Sayangnya, kekaisaran yang begitu makmur 10 ribu tahun yang lalu dihancurkan dalam semalam dan menjadi reruntuhan. Orang tua dari Sekte Biduk Surgawi berkata dengan acuh tak acuh. Aku dengar itu dihancurkan oleh naga jahat. Pemuda Chaos Essence Sekte bertanya. Dia telah mencapai alam tubuh bersama beberapa tahun yang lalu dan dianggap sebagai penjelmaan monster. Dia bahkan belum lahir ketika bencana itu terjadi. Bahkan pria dari Zephyr Thunder Palace dan wanita dari Swat Sekte hanya tahu sedikit tentang itu, apalagi dia. Mereka hanya tahu tentang itu dalam legenda. Di antara mereka berempat, hanya lelaki tua dari Sekte Biduk Surgawi yang menyaksikan bencana itu. Itu adalah naga tingkat leluhur yang jahat. Bukan level setengah leluhur, tapi level penuh. Itu sepenuhnya merah dan berasal dari garis keturunan naga penerangan. Mata lelaki tua itu dipenuhi dengan kenangan. Meskipun itu 10 ribu tahun yang lalu, dia tampaknya masih merasakan rasa takut ketika dia berkata dengan suara yang dalam. Kekuatan tempur naga tingkat leluhur yang jahat itu menakutkan dan bahkan bisa bertarung melawan kaisar tanpa dirugikan. Pemuda Chaos Essence Sekte berkata, Jadi bagaimana jika dia kuat? Dia masih ditekan sepenuhnya oleh Patriark dari di klan Sekte kami. Fuh-fu. Orang tua dari Sekte Biduk Surgawi terkekeh dan tidak membantah. Apa yang Anda tertawakan? Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Pemuda Chaos Essence Sekte mengerutkan kening. Orang tua dari Sekte Biduk Surgawi mengerutkan bibirnya. Naga jahat tingkat leluhur itu menghancurkan kekaisaran kian besar dan dua Sekte Super, Biara Daming dan Biara Fahua, sendirian. Dia membunuh banyak tokoh perkasa tubuh bersama dan bahkan beberapa leluhur Mahayana. Jadi, Pemuda Chaos Essence Sekte terus bertanya. Orang tua dari Sekte Biduk Surgawi berkata, Oleh karena itu, jika bukan karena fakta bahwa naga jahat dan kaisar Dharma bertarung sampai kedua belah pihak terluka, Patriark klan ditidak akan berani muncul, apalagi berhasil. Omong kosong. Ekspresi pemuda Chaos Essence Sekte berubah dingin. Orang tua, berhati-hatilah dengan kata-katamu. Seorang Patriark Mahayana bukanlah seseorang yang bisa Anda kritik. Teman-teman, mengapa kamu berdebat tentang masalah kecil seperti itu? Pria dari Zephyr Thunder Palace berkata dengan acuh-ta'acuh, kami di sini untuk sesuatu yang penting. Secara alami, kita harus bekerja sama. Petik 2. Betul sekali. Kultifator perempuan Sekte Pedang mengangguk. Saya mendengar bahwa ada seorang biksu dari dua biara besar yang selamat di dasar lembah pemakaman naga dan dia adalah seorang Patriark Mahayana. Jika kita ingin menangkap desolate marsial, kita harus melewatinya terlebih dahulu. Fu. Pemuda Chaos Essence Sekte cemberut. Apa yang menakutkan dari seorang lelaki tua yang kidarahnya memburuk dan umurnya hampir habis? Kata-katanya secara alami memiliki makna ganda. Di permukaan, dia mengacu pada biksu tua di dasar lembah pemakaman naga. Namun, dia sebenarnya mengejek orang tua dari Sekte Biduk Surgawi. Tes-tes, karena kalian dari Sekte Abadi suka berdebat, sebaiknya kalian bertarung habis-habisan. Tawa sinis terdengar dari jauh. Segera setelah itu, Ki Jahat Hitam pekat muncul dan berubah menjadi sosok di depan mereka berempat. Sosok perkasa Sekte Bumi Jahat. Di samping sosok perkasa Sekte Bumi Jahat, kekosongan terdistorsi dan sosok buram muncul dengan aura menakutkan yang sangat berbahaya. Sosok perkasa Sekte Kematian Tersembunyi. Dalam sekejap mata, enam sosok perkasa tubuh bersama dikumpulkan. Amitabha. Saat itu, proklamasi buddhist terdengar. Di cakrawala yang jauh, seorang biarawan berjubah polos berjalan mendekat. Meskipun dia tampak sangat lambat, dia tiba di depan mereka dalam sekejap mata. Sosok perkasa biara tanpa bentuk. Tiba-tiba, angin sepoi-sepoi bertiup, membawa aroma samar yang sangat menyenangkan. Namun, tujuh sosok perkasa yang hadir mengerutkan kening dan ekspresi mereka berubah saat mereka menahan nafas secara bersamaan. Seorang pembudidaya wanita centil terbang dari udara. Dia mengenakan pakaian berwarna-warni yang sangat indah dan memancarkan aroma. Jika seseorang memusatkan perhatian mereka, mereka akan menemukan bahwa pola warna-warni pada pakaian pembudidaya wanita bergerak sendiri. Sosok perkasa sekte racun. Ada banyak zat beracun yang tersembunyi di tubuhnya. Sosok perkasa tubuh bersama dari delapan sekte super telah tiba. Semua orang dari benua tengah telah tiba. Istana kaca terletak di wilayah utara dan paling dekat dengan tempat ini. Kenapa belum ada yang datang? Pemuda Chaos Essence sekte bertanya dengan cemberut. He he. Sosok perkasa dari sekte racun tertawa genit. Saya baru saja menerima berita bahwa dua sosok perkasa tubuh bersama dari istana kaca tidak beruntung. Untuk beberapa alasan, mereka terlibat konflik dengan ahli ras naga dan terbunuh. Semua sosok perkasa tubuh bersama yang hadir mengerutkan kening dengan ekspresi muram. Sosok perkasa dari sekte racun tersenyum. Semuanya, jangan khawatir. Saya mendengar bahwa ahli ras naga telah kembali ke lembah tulang naga dan tidak ada hubungannya dengan ini. Petik 2. Ekspresi semua orang melunak. Saya mendengar bahwa bagian bawah lembah pemakaman naga adalah tempat yang sangat tidak menyenangkan. Rekan-rekan Tauis kami dari Glass Palace benar-benar tidak beruntung untuk bertemu dengan kemalangan bahkan sebelum mereka tiba, haha. Pemuda Chaos Essence sekte tertawa. Awalnya, dia ingin meredakan ketegangan dan suasana hati. Tanpa diduga, setelah dia mengatakan itu, ekspresi semua tokoh perkasa yang hadir berubah. Secara naluriah, semua orang mengingat banyak legenda lembah pemakaman naga. Dikatakan bahwa bahkan tokoh perkasa tubuh bersama tidak berhasil keluar hidup-hidup di masa lalu. Semuanya, karena kita sudah di sini, kita tidak bisa kembali dengan tangan kosong. Pria dari Istana Guntur Zephir berkata, Saya mendengar bahwa biksu tua di dasar lembah pemakaman naga memiliki kidarah yang melemah dan berada di ambang kematian. Kami tidak perlu khawatir. Betul sekali. Ayo pergi. Delapan sosok perkasa tubuh bersama melintas dan bersiul di langit di atas reruntuhan kian besar. Dalam sekejap mata, delapan dari mereka tiba di atas lembah pemakaman naga. Kabut tebal memenuhi lembah pemakaman naga. Kedelapan dari mereka adalah tokoh perkasa tubuh bersama dan menyalurkan teknik kultivasi mental mereka masing-masing. Tatapan mereka bersinar terang dengan cahaya surgawi. Cahaya surgawi memasuki kabut tebal dan menghilang dengan cepat tanpa menimbulkan riak. Kabut terbentuk dari dendam dan kidara para ahli yang tak terhitung jumlahnya selama bencana 10.000 tahun yang lalu dan dapat menghalangi kesadaran dan penglihatan roh seseorang. Pelanggan, Anda telah melakukan perjalanan jauh. Maafkan saya karena tidak bisa menyambut kalian karena saya sudah tua. Saat itu, sebuah suara terdengar dari dasar lembah. Bab 1054, Konfrontasi. Memang ada seseorang di dasar lembah pemakaman naga. Selama 10.000 tahun terakhir, ada legenda yang tak ada habisnya tentang lembah pemakaman naga. Ketika beberapa ahli memasuki lembah pemakaman naga dan tidak kembali, itu menambah kemisteriusan tempat itu. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dasar lembah pemakaman naga. Tidak ada yang tahu rahasia apa yang tersembunyi di lembah pemakaman naga. Namun, semuanya bisa terungkap hari ini. Memikirkan bahwa harta karun dan manual rahasia dari dua sekte super, biara daming dan biara fahua, kemungkinan besar berada di dasar lembah pemakaman naga, tatapan dari delapan sosok perkasa tubuh bersama berubah menjadi sungguh-sungguh. Orang tua dari sekte biduk surgawi mengangkat suaranya. Gelar dao saya adalah suihan dan saya cukup beruntung untuk menyaksikan bencana 10.000 tahun yang lalu. Bolehkah saya tahu dari biara mana Anda berasal, yang mulia? Apa judulmu? Gelar darmaku adalah Yuanbei. Suara biksu tua terdengar dari dasar lembah, tenang dan damai. Yuanbei pernah menjadi kepala biara daming monasteri. Kemudian, dia pergi ke pengasingan dan akhirnya menerobos ke alam Mahayana, menjadi tetua agung dari biara daming. Jadi, itu Patriark Yuanbei. Aku sudah mendengar banyak tentangmu. Orang tua dari sekte biduk surgawi berkata dengan acuh tak acuh. Sosok perkasa dari sekte bumi jahat terkekeh. Biksu Yuanbei, untuk berpikir bahwa kamu masih hidup. Rekan-rekan sekte Anda telah melalui reinkarnasi. Kenapa kamu tidak menemani mereka? Biksu tua. Pemuda Chaos Essence Sek berteriak, kita tidak perlu bertele-tele. Anda tahu betul mengapa kami ada di sini. Serahkan dia. Sekarang setelah Anda berada di tahun-tahun senja Anda, Anda tidak akan bisa melindunginya. Petik 2. Meskipun mereka adalah ranah kultifasi utama yang terpisah, nada pemuda Chaos Essence Sek dan yang lainnya sama sekali tidak sopan. Pertama, mereka memiliki keunggulan dalam jumlah. Kedua, Patriark Yuanbei berada di ambang kematian dan kidarahnya lemah. Jika pertempuran sejati pecah, dia mungkin tidak bisa bertahan lama sebelum dia mati. Tentu saja, di alam kultifasi itu, tidak ada dari mereka yang gegabuh. Delapan dari mereka tiba di tepi lembah pemakaman naga di mana kabut tebal tetapi tidak ada dari mereka yang melompat dengan santai. Kalian berdelapan pasti ada di sini untuk muridku, kan? Biksu Yuanbei berkata dengan acuh tak acuh, aku sudah tahu tentang apa yang terjadi di tanah warisan Dao. Namun, saya tidak tahu kesalahan apa yang menyebabkan delapan pelindung alam tubuh bersama muncul pada saat yang sama. Petik 2. Pemuda Chaos Essence Sekte berkata dengan dingin, anak bela diri desolate itu haus darah. Dia membantai paragon ras manusia kita di tanah warisan Dao tanpa menahan diri. Dia pantas mati. Di dunia kultifasi, bertarung dan membunuh adalah hal yang biasa. Ada banyak kematian yang terjadi karena perselisihan tunggal juga. Petik 2. Biksu Yuanbei berkata, sejak kapan pertarungan antara pembudidaya dari alam kultifasi yang sama mengharuskan para senior sekte untuk turun tangan. Jangan bilang bahwa bahkan tidak ada aturan seperti itu di dunia kultifasi sekarang. Petik 2. Meskipun Biksu Yuanbei mendekati akhir hidupnya, dia masih seorang patriark Mahayana dan nada suaranya sungguh-sungguh. Meskipun delapan sosok perkasa tubuh bersama berdiri di atas lembah pemakaman naga dan dipisahkan oleh seratus ribu kaki, mereka masih bisa merasakan tekanan. Agar adil, jika Suzimo didukum oleh sembilan sekte abadi, tujuh sekte iblis, atau salah satu dari enam biara Buddha, semua itu tidak akan terjadi. Misalnya, meskipun Di Yin mendominasi dan tidak terkendali, para murid tituler dari sekte besar tidak akan mengambil inisiatif untuk memprovokasi dia. Itu karena Di Yin didukung oleh Chaos Essence Sek. Itulah alasan mengapa Suzimo dapat dikelilingi oleh begitu banyak murid tituler di tanah warisan Dao. Pada akhirnya, itu karena dia tidak memiliki dukungan. Tidak apa-apa untuk membunuh inkarnasi Paragon dan monster seperti itu karena itu tidak akan menyebabkan sosok yang kuat muncul juga tidak akan mempengaruhi mereka. Selain itu, Suzimo memiliki terlalu banyak harta. Namun, tidak ada sekte besar atau murid tituler yang mengharapkan Suzimo akan begitu menakutkan dan mendominasi sehingga dia akan menginjak mayat mereka untuk membangun hati Dao-nya dan mengejutkan daratan Tianhuang. Patriark Yuanbei, kamu salah. Tiba-tiba, lelaki tua dari sekte biduk surgawi itu tertawa. Permusuhan antara Desolate Marsial dan murid tituler bukanlah pertarungan antara mereka yang berasal dari alam kultivasi yang sama. Ini pertarungan antara ras alien dan ras manusia. Desolate Marsial berasal dari ras alien. Di tanah warisan Dao, dia membantai Paragon umat manusia dan semua orang berhak menghukumnya. Kultivator wanita dari sekte pedang juga berkata dengan dingin, Biksu tua, biara daming pernah menjadi salah satu biara Buddha juga. Untuk berpikir bahwa Anda akan menerima makhluk dari ras lain sebagai murid Anda sebelum kematian Anda. Kamu sudah tua dan berkepala dingin. Jika saya jadi Anda, saya akan mengeksekusi keadilan dan membunuh anak ini secara pribadi untuk menenangkan Paragon manusia yang mati. Pria dari Zephyr Thunder Palace juga agresif. Kita harus mewaspadai siapapun yang bukan dari ras yang sama dengan kita. Sosok perkasa biara tanpa bentuk meratap dengan lembut, rekan Tauis Yuanbei, tolong serahkan bela diri desolate. Adapun warisan biara daming Anda, jika Anda memercayai saya, biara tanpa bentuk akan mewariskannya untuk Anda. Petik 2 Di dasar lembah pemakaman naga, Su Zimo tetap berada di sisi Biksu Yuanbei. Ketika dia mendengar itu, matanya bersinar dengan ejekan. Mereka baru saja mengucapkan beberapa patah kata dan Biksu dari biara tanpa bentuk sudah tidak sabar, memperlihatkan wajahnya yang serakah dan jelek. Pelanggan, jika Anda di sini untuk membunuh seseorang dari ras lain, silakan pergi. Biksu Yuanbei menjawab dengan acu-ta'acu, roh esensi muridku adalah roh esensi manusia. Hanya tubuhnya yang bercampur dengan garis keturunan ras lain. Tapi sekarang, tubuhnya hancur dan dia hanya tersisa dengan esensi spirit. Jika dia merekonstruksi tubuhnya, dia akan menjadi manusia sejati. Pada saat itu, Su Zimo akhirnya mengerti. Dia tahu mengapa Biksu tua itu setuju untuk membiarkan roh yin berambut merahnya pergi ke lembah tulang naga. Terlepas dari pemulihan penuh tubuh fisiknya, yang lebih penting, itu harus untuk masa depannya. Seperti yang dikatakan Biksu tua, selama dia merekonstruksi tubuhnya, dia akan menjadi manusia. Mulai hari ini, tidak ada sekte, faksi, atau pembudidaya di daratan Tianhuang yang dapat menggunakan fakta itu untuk melawannya. Ditambah dengan perlindungannya, api ekstrim dan yang lainnya dari seratus sekte penyempurnaan, situasinya di dunia kultifasi akan jauh lebih baik dan dia tidak perlu bersembunyi lagi. Orang tua dari sekte biduk surgawi dan yang lainnya mengerutkan kening dan ekspresi mereka berubah mengerikan. Mereka tahu bahwa dengan tingkat, status dan identitas Patriark Yuan Bei sebagai seorang Buddhis, tidak mungkin dia berbohong tentang ini. Dengan kata lain, tubuh Suzy Mo memang lumpuh. Dalam hal ini, delapan dari mereka tidak bisa lagi menggunakan alasan untuk membunuh iblis. Tidak peduli apa, dia harus bertanggung jawab untuk membunuh begitu banyak murid tituler di tanah warisan Dao. Pria dari Zephyr Thunder Palace berkata dengan suara yang dalam. Bertanggung jawab atas. Biksu Yuan Bei malah bertanya, murid titulermu mencoba membunuh orang lain tetapi malah dibunuh. Apa lagi yang kalian inginkan? Biksu tua, kami tidak akan kembali dengan tangan kosong. Jika Anda tidak menyerahkannya, jangan salahkan kami karena menerobos masuk ke lembah pemakaman naga Anda. Mata pemuda Chaos Essence Sek menyala saat dia melangkah maju dan berdiri di tepi lembah pemakaman naga dengan aura pembunuh. Aku tidak punya banyak waktu lagi. Biksu Yuan Bei berkata dengan acu tak acu, namun, jika kalian berani mengambil setengah langkah melintasi lembah pemakaman naga, saya dapat mengubur kalian berdelapan di dasar lembah pemakaman naga bahkan dengan mengorbankan nyawa saya. Siapapun yang bisa berkultivasi ke alam Mahayana akan tangannya berlumuran darah tanpa akhir, bahkan jika mereka adalah penganut Buddha. Setiap Patriark Mahayana adalah orang yang menepati janjinya. Pemuda Chaos Essence Sek dan yang lainnya mengerutkan kening dan membeku di tempat. Untuk sesaat, tidak ada dari mereka yang berani melangkah maju dan memprovokasi satu Patriark di tahun-tahun senjanya. Sekelompok sampah. Suara dingin terdengar tanpa peringatan dan retakan muncul di kehampaan tidak jauh. Sesosok berjalan keluar dengan aura yang kuat dan kejam. Bab 1055, Membunuh Untuk Berhenti Membunuh Di sisi lembah pemakaman naga, ekspresi dari banyak sosok perkasa tubuh bersama berubah. Teleportasi Luar Angkasa Kemampuan untuk menembus ruang angkasa dan berteleportasi melalui negeri asing adalah salah satu kekuatan suci yang hanya bisa dikuasai oleh leluhur Mahayana. Aura pembudidaya di depannya sangat menakutkan dan memang telah melampaui ranah tubuh bersama. Namun, sepertinya dia belum mencapai alam Mahayana yang sebenarnya. Leluhur Setengah Bela Diri Dalam benak lelaki tua dari Sekte Biduk Surgawi dan yang lainnya, berita tentang leluhur setengah Bela Diri yang menyerang untuk membunuh Bela Diri yang terisolasi tiga hari lalu melintas di benak mereka. Saat itu, pemuda Chaos Essencek bergegas maju dan membungkuk. Salam, penatua Divan. Cukup benar. Leluhur Setengah Bela Diri dari Klandi. Semua orang mengerti. Divan menyapu pandangannya yang dingin ke orang tua dari Sekte Biduk Surgawi dan yang lainnya dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Sosok perkasa tubuh bersama hampir merupakan ahli tingkat atas di dunia kultifasi. Namun, melawan leluhur Setengah Bela Diri, mereka masih harus tunduk dan tunduk. Jelas bahwa leluhur Setengah Bela Diri Divan ini telah menguasai kekuatan-kekuatan suci. Kalau tidak, tidak mungkin dia bisa menembus ruang angkasa dan berteleportasi. Salam, leluhur Setengah Bela Diri Divan. Meskipun lelaki tua dari Sekte Biduk Surgawi dan yang lainnya disebut sampah oleh Divan, tidak ada dari mereka yang berani menunjukkan ketidaksenangan. Mereka semua maju dan menangkupkan tinju mereka. Bawah Lembah Pemakaman Naga Su Zimo menatap Biksu Yuanbei di sampingnya dengan ekspresi khawatir. Skenario terbaik adalah mengintimidasi pihak lain tanpa bergerak. Namun, sekarang Divan telah tiba, situasinya jelas berubah menjadi lebih buruk. Mengingat kondisi Biksu Yuanbei saat ini, kidarahnya lemah dan bahkan jika dia menyerang dengan kekuatan penuhnya, dia mungkin tidak dapat bertahan melawan leluhur Setengah Bela Diri di puncaknya. Divan berkata dengan dingin, tidak kusangka kalian akan takut sedemikian rupa terhadap seorang Biksu tua di ambang kematian. Sungguh memalukan. Menyebarkan. Divan berteriak. Kabut tebal yang mengelilingi lembah mulai menyebar ke samping dan menipis. Bahkan kuil kuno di dasar lembah bisa terlihat samar-samar. Memang, metode seperti itu di luar pemahaman Su Zimo. Itu adalah kekuatan surgawi. Fufu, leluhur Setengah Bela Diri yang menyerang Void Reversion. Anda tidak hanya gagal, Anda bahkan harus datang mengetuk. Anda benar-benar tidak tahu malu. Memang, tidak ada yang baik tentang siapapun dari garis keturunan di. Petik 2. Sebuah seringai terdengar dari halaman belakang kuil kuno, penuh dengan ejekan dan penghinaan. Su Zimo menghela nafas lega saat mendengar suara itu. Saat suara itu terdengar, kabut tebal yang akan menyebar dipulihkan dan ditumpuk menjadi satu, memisahkan dasar lembah dari atas. Hem. Divan menyipitkan matanya. Selain Biksu Yuanbei, ada orang lain di dasar lembah. Beraninya pengecut sepertimu mengejekku. Divan mencibir, siapa kamu? Sebutkan nama Anda. Aku, Divan, tidak akan membunuh siapapun. Bocah kecil, kamu pikir kamu layak mengetahui namaku. Suara di dasar lembah terdengar. Divan sangat marah. Sebagai leluhur Setengah Bela Diri, itu adalah penghinaan baginya untuk dimarahi seperti itu. Divan melompat dan hendak menyerbu ke dasar lembah pemakaman naga. Melekat, dentang. Saat itu, suara rantai berat terdengar dari kedalaman lembah. Astaga. Sebelum sosok Divan bisa jatuh, bayangan hitam melesat keluar dari kabut tebal dan menyerangnya. Semua orang memusatkan perhatian mereka. Itu adalah rantai yang setebal lengan. Itu berkarat dan tidak ada yang istimewa tentang itu. Pecah. Divan berdiri di udara dan memanggil pentungan emas gelap. Enam lampu di atasnya bersinar terang dan dipenuhi dengan aura menakutkan saat menabrak rantai. Jantung semua orang berdetak kencang. Pemukul itu tampak seperti senjata dharmik sosok perkasa. Namun, pada kenyataannya, sudah ada aura kekuatan suci yang memancar darinya. Ini berarti bahwa senjata dharma berkembang menuju harta dharma. Senjata seorang patriark Mahayana adalah harta dharma. Harta dharma dapat menahan kekuatan-kekuatan suci dan memiliki kekuatan yang menakutkan. Mereka bisa menghancurkan senjata dharma dengan mudah. Ledakan. Dalam sekejap mata, rantai dan pentungan bertabrakan dengan ledakan keras dan percikan terbang kemana-mana. Seluruh ruang bergetar ketika kekuatan luar biasa meledak, merobek kekosongan. Divan membeku di udara. Seluruh ruang dan waktu sepertinya telah berhenti. Penatua Divan, biarkan aku membantumu. Pemuda Chaos Essence Sekte adalah yang pertama bereaksi. Dia melangkah maju dan mengulurkan tangan raksasa, meraih ke arah rantai tebal yang memanjang dari kabut. Unggung Divan menghadapnya. Jika dia bisa melihat ekspresi Divan, dia pasti akan menyesali tindakannya. Uff. Tiba-tiba, Divan membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah. Darah terkuras dari wajahnya dan kabut darah keluar dari tubuhnya saat dia jatuh ke belakang. Sosok perkasa tubuh bersama yang hadir terkejut. Leluhur setengah bela diri terluka parah karena satu tabrakan. Hahaha. Tawa keras terdengar dari dasar lembah. Beraninya bocah kecil dari diklan keluar dan mempermalukan dirinya sendiri dengan metode seperti itu. Divan sama sekali tidak ingin membantah. Tanpa ragu, dia mundur dan merobek kekosongan dengan backhandnya, menghilang ke dalam kegelapan dalam sekejap. Keretakan dalam kehampaan ditutup secara bertahap. Orang tua dari sekte Biduk Surgawi dan yang lainnya memandang pemuda Chaos Essence Sekte secara naluriah. Pada saat itu, telapak tangan pemuda Chaos Essence Sek baru saja menyentuh rantai raksasa itu. Pada saat dia melihat perubahan di sekelilingnya, sudah terlambat baginya untuk berhenti. Melekat. Dentang. Rantai itu bergetar dan bertabrakan dengan telapak tangan pemuda Chaos Essence Sek. Of. Tepat di depan sosok perkasa tubuh bersama, telapak tangan pemuda Chaos Essence Sekte berubah menjadi kabut darah oleh sedikit getaran dari rantai. Kekuatan besar menyebar di sepanjang lengannya. Of. 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 Lengan pemuda Chaos Essence Sekte patah dan patah inci demi inci oleh sisa energi yang dilepaskan dari getaran rantai. Ah. Pemuda Chaos Essence Sek menjerit dan mundur, menumpahkan darah tak berujung di sepanjang jalan. Melekat. Dentang. Rantai itu dipenuhi dengan niat membunuh seolah-olah memiliki pikirannya sendiri saat mengejarnya. Pemuda Chaos Essence Sekte sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi pucat. Dia tidak punya cara untuk melawan kekuatan rantai. Ledakan. Rantai itu jatuh dan tanah bergetar, membelah pemuda Chaos Essence Sekte menjadi dua saat dagingnya terbang kemana-mana. Sosok perkasa tubuh bersama bisa menumbuhkan kembali lengan yang terputus. Tapi sekarang, tubuh pemuda Chaos Essence Sek dan Essence Spirit dihancurkan oleh rantai dan dia tidak bisa mati. Sosok perkasa tubuh bersama dihancurkan sampai mati oleh rantai dan tubuh serta jiwanya hancur. Orang tua dari Sekte Biduk Surgawi dan yang lainnya sangat takut sehingga mereka tidak berani bergerak sama sekali. Mereka merasa bulu mereka berdiri dan anggota badan mereka menjadi dingin. Mereka takut mereka akan dibunuh oleh rantai jika mereka bertindak gegabuh. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, rantai itu tiba-tiba berhenti. Di bawah tatapan ngeri orang tua dari Sekte Biduk Surgawi dan yang lainnya, secara bertahap ditarik kembali ke kabut tebal. Semua orang terengah-engah seolah-olah mereka telah diampuni. Mereka tidak pernah merasa seperti itu sebelumnya, kematian sangat dekat dengan mereka. Selama rantai itu melanjutkan pengejarannya, beberapa dari mereka tidak akan bisa lolos dari kematian. Bawah Lembah Pemakaman Naga Biksu Yuanbei mengulurkan tangan dan meraih rantai hantu berambut merah itu. Biksu tua, mengapa kamu menghentikanku? Metode Anda tidak akan berfungsi di sini. Terhadap orang-orang ini yang hanya berani menggertak yang lemah lembut, Anda harus membunuh mereka untuk menghentikan mereka membunuh. Hantu berkepala merah berkata dengan dingin. Biksu Yuanbei berkata, cukup untuk mengintimidasi mereka. Jika kita membunuh mereka semua, tidak akan ada kedamaian di Lembah Pemakaman Naga di masa depan. Bab 1056, Pilar Dewa Naga Leluhur Pelanggan, Zimo adalah satu-satunya penerus biara daming. Biksu Yuanbei berkata dengan suara yang dalam, tubuhnya hancur dan tidak ada jejak ras iblis pada dirinya. Kalian bisa kembali. Pamitan. Orang tua dari sekte biduk surgawi dan yang lainnya saling bertukar pandang tanpa ragu-ragu. Sudah merupakan berkah bahwa mereka mampu bertahan dari rantai yang menakutkan, bagaimana mereka berani terus kurang ajar. Tahan. Saat itu, suara yang sangat arogan terdengar dari dasar Lembah Pemakaman Naga, itu adalah ahli yang mengejek divan sebelumnya. Ada kemungkinan besar bahwa itu adalah pemilik rantai. Orang tua dari sekte biduk surgawi dan yang lainnya bergidik dan membeku di tempat, tidak berani bergerak. Mengingat kekuatan pemilik rantai, tidak mungkin mereka bisa melarikan diri jika dia ingin membunuh mereka. Ketika Desolate Marsial memasuki dunia kultivasi di masa depan dan melawan seseorang dari alam kultivasi yang sama, saya pasti tidak akan repot. Jika dia kalah dan mati, itu karena dia tidak cukup terampil dan lebih rendah dari yang lain. Petik 2. Nada suara di dasar Lembah berubah tiba-tiba dan dipenuhi dengan niat membunuh. Namun, jika ada orang dari alam kultivasi yang lebih tinggi ingin menggertaknya, jangan salahkan saya karena menyerang. Hati orang tua dari sekte biduk surgawi dan yang lainnya berdetak kencang. Jika dia tidak salah, orang di dasar Lembah Pemakaman Naga seharusnya adalah Patriark Mahayana. Bahkan 9 sekte abadi, 7 sekte iblis, dan 6 biara Buddha mungkin tidak dapat menahan pembalasan dendam dari Patriark Mahayana. Tentu saja. Orang tua dari sekte biduk surgawi dan yang lainnya tidak berani menentang dan langsung setuju. Sebenarnya, dalam hati mereka, ini bukanlah perjalanan yang sepenuhnya sia-sia. Setidaknya, ada sesuatu yang terbukti. Meskipun Desolate Marsial masih hidup, monster nomor satu yang menjelma dalam sejarah telah menjadi sesuatu dari masa lalu. Mereka telah mendengar desas-desus selama bertahun-tahun. Apa yang paling diandalkan oleh Desolate Marsial adalah tubuh menakutkan yang bahkan bisa menekan binatang buas berdarah murni. Tapi sekarang, tubuhnya hancur. Biksu Yuanbei berkata bahwa tidak ada jejak ras iblis di tubuhnya. Ini berarti bahwa tulang Phoenix Surgawi di tubuh Desolate Marsial lumpuh juga. Selanjutnya, senjata darmik takdir anak itu, lotus hijau penciptaan, dihancurkan oleh leluhur setengah bela diri di van dan banyak pembudidaya tanah warisan Dao melihatnya. Tubuh fisiknya, tulang Phoenix Surgawi, senjata darmik takdir dan banyak kartu truf yang paling diandalkan di masa lalu semuanya hancur. Bahkan jika Desolate Marsial tidak mati, dia sudah jatuh dari kasih karunia dan tidak lagi menjadi ancaman bagi mereka. Bahkan jika Desolate Marsial bisa merekonstruksi tubuhnya, dia hanya akan memiliki kekuatan tempur dari Void Reversion biasa. Setiap teladan di sekte mereka akan bisa membunuhnya. Fakta bahwa sosok perkasa tubuh bersama dari sembilan sekte besar menyerbu lembah pemakaman naga hanya untuk kembali dalam kekalahan dengan tiga dari mereka mati secara alami menarik banyak tebakan. Namun, berita menyebar dengan cepat. Meskipun Desolate Marsial tidak mati, dia kehilangan tubuh fisiknya dan Divine Phoenix Bond. Lotus hijau penciptaan sudah hancur. Identitas Desolate Marsial lainnya adalah penerus dari biara daming dan dia mendapat dukungan dari seorang Patriark Mahayana. Patriark Mahayana tidak memiliki banyak umur lagi dan tidak bisa hidup lama. Tidak disangka bahwa pertempuran Dao Inheritance Ground akan berakhir dengan cara seperti itu. Betul sekali, sebanyak delapan murid tituler telah jatuh. Termasuk Desolate Marsial, itu sembilan di antaranya. Desolate Marsial belum mati. Saya mendengar bahwa roh esensinya terpelihara. Petik 2 Apakah menurutmu ada perbedaan antara Desolate Marsial yang bertahan dengan satu esens spirit dan mati? Huh, sayang sekali. Dia dikenal sebagai monster nomor satu yang menjelma sepanjang sejarah dan menginjak mayat banyak murid tituler untuk membangun hati daunnya. Dia ingin memberikan bela diri kepada semua makhluk hidup. Pada akhirnya, dia dihancurkan oleh leluhur setengah bela diri dan berakhir dalam keadaan yang tragis. Sayang sekali. Untuk waktu yang lama setelah itu, Dunia Kultivasi membahas masalah ini. Dunia Kultivasi sedang gempar. Namun, Roh Yin berambut merah Suzimo telah mengikuti Long Yan ketujuan mereka, lembah tulang naga. Sekarang dia kembali ke sini, Suzimo memiliki perasaan yang berbeda. Setelah melewati lautan tulang yang luas, mereka tiba di puncak gunung tinggi yang pernah mereka kunjungi sebelumnya. Long Yan melambaikan lengan bajunya dengan lembut dan menyapu Yin spirit berambut merah milik Suzimo ke atas. Melompat ke udara, dia melintasi puncak dan melaju ke depan. Suzimo melihat ke bawah. Di belakang puncak gunung ada hutan purba dan puncak gunung yang menjulang tinggi yang memancarkan aura primitif. Saat itu, dia berpikir bahwa dia sudah memasuki lembah tulang naga. Pada kenyataannya, gunung yang dia dan Night Spirit naiki hanyalah batas luar lembah tulang naga. Setelah beberapa saat, Suzimo menjadi segar kembali. Tidak jauh di depan, puncak gunung yang menjulang ke awan naik dan turun, membentuk barisan pegunungan yang panjang dan tinggi yang sangat spektakuler. Dari jauh, pegunungan tampak seperti naga dewa yang sedang berhibernasi di tanah dengan kepala dan ekornya terhubung. Di tengah pegunungan adalah lembah raksasa yang sangat luas dan hampir tampak tak berujung. Melihat ke bawah, orang dapat dengan jelas melihat bahwa ada enam wilayah berbeda di lembah. Merah, hijau, kuning, emas, perak dan wilayah abu-abu. Di antaranya, wilayah hijau menempati wilayah terbesar dan wilayah abu-abu terkecil. Itu terletak di sudut lembah sementara empat wilayah lainnya serupa. Saat itu, Long Yan berkata, meskipun enam garis keturunan naga milik Ras Naga, ada perbedaan yang jelas di antara mereka. Wilayah terbesar di area hijau adalah habitat dari garis keturunan naga biru. Sebelumnya, dia telah mendengar dari Long Yan bahwa garis keturunan naga biru memiliki garis keturunan azure dragon paling banyak. Oleh karena itu, secara umum, garis keturunan naga biru adalah yang terkuat. Wilayah merah milik garis keturunan naga penerangan kita. Long Yan menunjuk ke bawah dan berkata, adapun area abu-abu itu, itu adalah garis keturunan naga campuran. Tungganganmu hanya memenuhi syarat untuk menuju ke sana jika itu bisa berubah menjadi Wim. Su Zemo mengangguk dan terus mengamati. Dia baru saja tiba dan semua yang dia lihat sangat baru. Ini adalah peradaban dari era primordial. Berbeda dengan ras manusia, ini adalah peradaban yang pernah menguasai daratan Tianhuang. Kenam daerah membentuk lingkaran. Ada ruang kosong besar di tengah dengan banyak bangunan kuno. Hal yang paling jelas adalah pilar batu tebal yang melesat ke langit di tengah. Itu kuno dan misterius, telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan memancarkan perubahan tanpa akhir. Seekor naga surgawi diukir di pilar batu. Itu seperti hidup dan memancarkan kekuatan yang tak ada habisnya. Su Zemo hanya melihatnya sekilas dan merasa ingin bersujud seketika. Hal yang paling aneh adalah naga surgawi memiliki lima cakar di perutnya. Biasanya, ada empat cakar di perut naga. Ini adalah pertama kalinya Su Zemo melihat naga dewa lima cakar dan itu ada di pilar batu kuno dan tebal ini. Ini adalah pilar surgawi naga leluhur. Long Yan berkata dengan suara yang dalam, ketika seekor naga tumbuh hingga usia tertentu atau alam kultivasi seperti alam karakteristik dharma umat manusia, mereka akan datang ke sini untuk menerima pembaptisan naga leluhur untuk membangkitkan kekuatan surgawi bawaan mereka. Tanda seru petik 2. Ada apa dengan naga dewa lima cakar? Su Zemo bertanya dengan rasa ingin tahu. Naga normal memiliki empat cakar di bawah perutnya. Long Yan berkata, hanya Raja Ras Naga dengan garis keturunan terkuat yang bisa menghasilkan cakar kelima. Dalam kehidupan ini, Ras Naga Biru telah melahirkan naga dewa lima cakar. Jika tidak ada yang salah, naga biru itu akan menjadi tuan muda dari lima garis keturunan naga. Bab 1057, Situasi Sulit Banyak lokasi penting dari Ras Naga terletak di tengah wilayah ini. Mata air surgawi primordial tempat Anda akan sembuh juga ada di sini. Petik 2. Long Yan menunjuk ke daerah di bawahnya. Tatapan Su Zemo bergeser dan mendarat di platform batu yang sangat lebar tidak jauh. Ada dua naga surgawi yang bertarung di atasnya dan setiap tabrakan menyebabkan kekosongan bergetar. Kedua naga surgawi itu penuh luka. Setiap kali mereka menggesek cakar naga mereka, luka mengejutkan akan muncul di tubuh mereka saat sisik naga jatuh satu demi satu. Seluruh platform batu yang menonjol berlumuran darah. Beberapa dari mereka sudah kering dan menodai platform batu berwarna coklat tua. Pertempuran antara dua naga surgawi sangat tragis seolah-olah mereka memiliki perseteruan yang mendalam. Itu medan perang darah naga. Ekspresi Long Yan muram saat dia berkata dengan suara yang dalam, kamu harus mengingat satu hal. Dalam ras naga, konflik bisa pecah kapan saja terlepas dari wilayah garis keturunan tempatmu berada. Para tetua ras naga tidak pernah ikut campur dalam konflik antara junior. Bahkan, mereka bahkan mempertahankan sikap yang membesarkan hati. Selama ranah kultivasi Anda sama, Anda bisa bertarung kapan saja. Petik 2. Su Zimo mengangguk. Ini berbeda dari dunia kultivasi. Di antara faksi dan sekte dunia kultivasi, saling peduli antara sesama sekte dianjurkan dan pertikaian tidak dianjurkan. Bahkan jika benar-benar ada konflik dan dendam, mereka akan berada di lokasi yang tetap dan tidak mungkin bagi para pembudidaya untuk bertarung setiap saat. Jika itu terjadi, seluruh sekte akan berada dalam kekacauan. Namun, peradaban ras naga mendorong bentrokan antara ras mereka sendiri. Tubuh dan pikiran mereka dibentuk melalui perselisihan terus-menerus untuk memungkinkan diri mereka tumbuh lebih kuat. Long Yan berkata, Tentu saja, keterampilan rahasia roh esensi tidak diizinkan untuk dilepaskan dalam konflik di dalam habitat ini juga tidak diizinkan untuk kembali ke bentuk naga mereka. Setelah keterampilan rahasia roh esensi dilepaskan atau mereka kembali ke bentuk naga mereka, itu akan menjadi pertempuran hidup dan mati. Long Yan menunjuk ke medan perang di mana dua naga surgawi bertarung tidak jauh. Jika kamu ingin bertarung sampai mati, kamu harus memasuki medan perang darah naga. Setelah Anda berada di medan perang, Anda tidak perlu peduli tentang hidup dan mati. Suzimo sedikit mengernyit dan bertanya, naga itu langka dan reproduksinya sangat sulit. Mengapa pertempuran hidup dan mati tidak dihentikan? Long Yan menjawab dengan acu tak acu, jika suatu ras takut mati dan pengecut, mereka hanya akan diperbudak oleh ras lain tidak peduli berapa banyak dari mereka yang diproduksi. Suzimo menganggup tanpa suara. Di era kuno, jika bukan karena para ahli manusia yang tidak takut mati dan terus maju, umat manusia mungkin tidak akan bisa lepas dari nasib diperbudak oleh 10 ribu ras. Aku akan membawamu kembali ke silsilah naga penerangan dulu. Kata Long Yan sambil menyapu yin spirit berambut merah milik Suzimo dan turun ke daerah merah tidak jauh. Suhu di habitat ras naga penerangan jelas lebih tinggi. Setiap bangunan diukir dengan api berbentuk naga yang sangat lincah. Meskipun ini diperintahkan oleh pemimpin klan, kita masih harus membuat para tetua menyetujuinya. Long Yan berkata, ikuti aku untuk bertemu dengan para tetua ras naga penerangan nanti. Bahkan jika anda menderita keluhan apapun, jangan bicara omong kosong. Tahan saja dan dengarkan di samping. Petip 2. Suzimo menganggup. Bagaimanapun, hantu berkepala merah telah meninggalkan ras naga selama 10 ribu tahun. Bahkan jika dia masih hidup, kata-katanya tidak akan membawa banyak bobot dalam garis keturunan naga penerangan. Untuk saat ini, Suzimo memadatkan tubuh fisik kekuatan Dharma dan memasuki aula dengan long yan setelah mengenakan jubah hijau. Tepat di depan aula utama, tiga lelaki tua duduk di kursi tinggi di tengah. Mereka tidak terlihat muda dan memiliki rambut beruban. Namun, setiap lelaki tua itu sehat dan bersemangat dan mata mereka bersinar terang. Ketiga lelaki tua itu memancarkan aura bermartabat yang samar, jelas bahwa mereka adalah orang-orang yang telah memegang posisi tinggi untuk waktu yang lama. Di kedua sisi aula, ada dua baris naga, jantan dan betina. Ada lebih dari 10 dari mereka dan mereka terlihat lebih muda, mirip dengan senioritas long yan. Salam, para tetua. Long yan maju dan memberi hormat. Ketiganya adalah tetua kedua, ketiga dan keempat dari garis keturunan naga penerangan. Pada saat yang sama, long yan berbisik kepada Suzimo di belakangnya. Di mana dia, karena dia masih hidup, kenapa dia tidak kembali bersamamu? Penatua tiga bertanya dengan acuh-ta'acuh dengan ekspresi bermartabat. Pemimpin klan mengatakan bahwa ini belum waktunya. Long yan menceritakan alasan yang diberikan kepadanya oleh hantu berambut merah dan melanjutkan, selain itu, pemimpin klan mengatakan bahwa dia tidak akan lagi menduduki gelar penerangan dan akan menyerahkannya kepada para junior untuk memperjuangkannya. Kalau begitu, naga penerangan kita harus memilih tuan muda juga. Betul sekali, kandidat untuk tuan muda dari naga biru, bertanduk, bersayap, dan tanpa tanduk generasi ini telah diputuskan. Garis keturunan kami adalah satu-satunya yang belum diputuskan. Petik 2. Pria dan wanita di aula mulai berdiskusi. Penatua empat tampak baik hati ketika dia melihat long yan dan bertanya dengan prihatin, bagaimana long ran? Apakah lukanya sudah pulih? Long ran adalah nama hantu berkepala merah. Pemimpin klan tampaknya dalam kondisi baik. Terima kasih atas perhatian Anda, penatua empat, jawab long yan. Suzi mo memiliki kesan yang jauh lebih baik tentang penatua empat. Di antara banyak naga, satu-satunya yang benar-benar peduli dengan hantu berambut merah adalah penatua empat. Ada apa dengan pemuda di sampingmu? Penatua tiga bertanya. Long yan menjawab, penatua tiga, nama anak ini adalah long mo dan dia memiliki garis keturunan pemimpin klan yang mengalir di tubuhnya. Pemimpin klan memandangnya sebagai seorang putra dan sekarang, saya telah membawanya kembali. Hem, roh esensinya terluka. Kenapa tubuhnya hilang? Dengan sekali pandang, penatua empat dapat mengetahui bahwa Suzi mo hanya tersisa dengan roh esensinya dan tubuh fisiknya tidak ada, ini hanyalah satu yang dibentuk dengan kekuatan Dharma. Long yan mengeluarkan tubuh Suzi mo dan berkata, tubuhnya telah dilumpuhkan oleh leluhur setengah bela diri manusia dan tidak ada kehidupan yang tersisa di dalamnya. Pemimpin klan ingin dia kembali dan menuju ke mata air suci primordial untuk memulihkan diri. Petik dua. Hem. Ketika penatua dua merasakan aura garis keturunan Suzi mo, dia mengerutkan kening karena tidak senang. Segera, seseorang berdiri di aula dan berkata dengan dingin, garis keturunan orang itu sangat beragam. Bahkan jika dia memiliki garis keturunan long run, dia tidak dapat dianggap sebagai bagian dari garis keturunan naga penerangan. Garis keturunan seperti itu hanya bisa dianggap sebagai sisa binatang. Dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk memasuki tempat ini dan dia ingin pergi ke mata air suci primordial untuk memulihkan diri. Bagaimana mungkin? Jarang mendapatkan tempat untuk menyembuhkan dari mata air suci primordial. Kita tidak bisa memberikannya kepada blasteran seperti dia. Beberapa naga berbicara dengan bahasa yang panas. Long Yan memelototi sekeliling dan berteriak, dia adalah putra dari pemimpin klan. Bagaimana dia tidak memenuhi syarat? Petik 2 Fufu? Apalagi, bahkan jika dia Long Yan 1, yang meninggal sebelum waktunya, dia tidak akan bisa pergi ke mata air surgawi primordial hanya karena dia mau. Seekor naga mencibir. Su Zimo pernah mendengar hantu berambut merah menyebut Yaner. Sepertinya dia tidak salah, Long Yan seharusnya adalah putra dari hantu berkepala merah yang sayangnya mengalami kematian dini. Dia tidak tahu apa hubungannya dengan bencana 10 ribu tahun yang lalu. Naga lain berkata, bahkan jika dia adalah putra Long Ran, dia bukan tuan muda dari garis keturunan naga penerangan kita. Mengapa dia harus pergi ke mata air suci primordial? Ras naga sangat enggan menerima orang luar dengan darah campuran seperti dia. Apalagi menerimanya untuk pergi ke mata air suci primordial untuk memulihkan diri. Situasi yang dihadapi Su Zimo bahkan lebih sulit dari yang dia bayangkan. Bahkan jika hantu berkepala merah itu kembali secara pribadi, dia mungkin tidak bisa melawan keinginan semua orang dan membiarkannya memasuki mata air surgawi primordial, apalagi Long Yan. Bab 1058, ada keberatan. Long Yan memandang ketiga tetua dan berkata dengan suara yang dalam, pemimpin klan telah menginstruksikan kami untuk membawa Long Mo ke mata air suci primordial untuk memulihkan diri. Tolong izinkan, para tetua. Petik 2. Mendesah. Penatua 4 menghela nafas panjang dengan sedikit kesedihan di matanya saat dia berkata dengan lembut, dia patah hati setelah kehilangan putra dan istrinya. Selama 10 ribu tahun terakhir, dia hidup dalam jurang itu dan saya tidak tahu siksaan seperti apa yang dia alami. Karena dia sangat memikirkan anak ini, mari kita setujui permintaannya. Penatua 3 tampaknya telah mengingat beberapa masa lalu juga dan mengangguk dengan ekspresi sedih. Penatua 2 masih mengerutkan kening. Namun, ketika dia memperhatikan sikap kedua tetua di sampingnya, dia menutup matanya dan mengakuinya dalam diam. Long Yan senang dan mendesak dengan lembut, cepat dan terima kasih kepada tiga tetua. Terima kasih, para tetua. Su Zimo maju dan membungku berterima kasih. Setelah itu, dia menatap Long Yan dan mengingatkan dengan lembut, Paman Yan, kamu belum memberitahu tiga tetua tentang Solitary Cloud. Kita tidak bisa peduli tentang itu lagi. Long Yan menggelengkan kepalanya. Kami sudah berada di bawah tekanan yang begitu besar hanya untuk mengirimmu ke mata air suci primordial. Bagaimana kita bisa peduli padanya? Petik 2. Selanjutnya, dia tidak memiliki hubungan darah dengan pemimpin klan. Su Zimo mengerutkan kening. Di mata mereka, Solitary Cloud hanyalah orang yang tidak berhubungan. Namun, di mata Su Zimo, Solitary Cloud adalah seseorang yang tidak bisa dia tinggalkan. Sesepuh. Berbalik, Su Zimo tiba-tiba berkata, Saya ingin meminta Anda tiga tetua. Ekspresi Long Yan berubah. Apa? Penatua empat memandang Su Zimo dengan tatapan ramah dan bertanya sambil tersenyum. Ungganganku adalah Wim yang ganas. Untuk menyelamatkanku kali ini, dia terluka parah dan berada di ambang kematian. Saya harap Anda bertiga akan mengizinkan Wim ini untuk menemani saya ke mata air surgawi primordial untuk memulihkan diri. Petik 2. Su Zimo harus menyatakan masalah ini. Tidak peduli seberapa besar tekanan di depan. Hem. Penatua 2 yang awalnya memejamkan mata tiba-tiba membukanya. Dua sinar cahaya surgawi melesat keluar dari mata naganya dan mendarat di Su Zimo. Kekuatan dan tubuh Dharma Su Zimo hampir hancur. Ekspresi Penatua 3 menjadi gelap juga. Bahkan ekspresi Penatua 4 membeku dan dia mengerutkan kening, tampak bermasalah. Apa yang anak itu coba lakukan? Dia mencoba menghancurkan malapetaka di dunia bahkan sebelum kembali ke garis keturunan kita. Petik 2. Bahkan Wim ular tidak akan memenuhi syarat untuk memasuki mata air surgawi primordial, apalagi Wim. Anda mendorong keberuntungan Anda dan tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Jika bahkan seorang Wim dapat memasuki mata air suci primordial, kita semua dari ras naga memenuhi syarat. Mata air surgawi primordial akan mengering sejak lama. Petik 2. Keributan besar terjadi di kerumunan. Long Yan menghela nafas dan menatap Su Zimo dengan kecewa. Dia tidak tahu apa-apa tentang Su Zimo. Namun, penampilan Su Zimo saat ini mirip dengan seorang pemuda yang tidak tahu kapan harus maju atau mundur dan tidak bisa melihat situasi dengan jelas. Kinerja terlalu buruk. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dilihat pemimpin klan dalam dirinya. Long Yan memiliki pendapat yang sudah terbentuk sebelumnya terhadap Su Zimo dan semakin kecewa semakin dia memikirkannya. Long Mo, permintaanmu tidak mungkin. Penatua 3 menggelengkan kepalanya perlahan. Penatua 4 ingin berbicara tetapi ragu-ragu. Dia ingin membantu memohon tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Hal ini benar-benar bertentangan dengan aturan klan. Su Zimo sudah menduga itu. Dengan ekspresi tenang, dia berkata dengan suara yang dalam, Karena itu masalahnya, aku akan memberikan kesempatan pada tungganganku untuk menuju ke mata air suci primordial. Konyol. Elder 3 berteriak. Ekspresi Penatua 2 berubah dingin saat dia berkata perlahan, Junior, menurutmu apa mata air surgawi primordial itu? Apakah Anda pikir Anda bisa menyerah begitu saja? Petik 2. Biarkan saya memberitahu Anda sekarang, Bahkan Anda tidak memiliki hak untuk menuju ke mata air surgawi primordial. Long Yan, kejar orang bodoh yang sombong dan bodoh ini dari lembah tulang naga selama sisa hidupnya. Kalau tidak, bunuh dia tanpa ampun. Petik 2. Penatua 2, tolong tunjukkan belas kasihan. Long Yan berlutut di tanah dengan tergesa-gesa. Tidak peduli seberapa tidak senangnya dia dengan Su Zimo, dia harus melakukan yang terbaik untuk memenuhi permintaan hantu berambut merah itu. Kakak kedua. Penatua 4 tidak bisa membantu tetapi memanggil dengan lembut. Ekspresi Penatua 2 dingin saat dia melambaikan tangannya. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Jika bukan karena long run, aku pasti sudah membunuhnya sejak lama. Su Zimo menundukkan kepalanya sedikit dengan ekspresi tenang. Bahkan jika dia tahu hasilnya, dia harus menonjol dan berjuang untuk sepotong harapan solitari Cloud untuk bertahan hidup. Bahkan jika dia diusir hari ini dan kehilangan kesempatan untuk memperbaiki tubuhnya, dia tidak akan menyesalinya. Hantu berkepala merah, maaf mengecewakanmu. Su Zimo bergumam pada dirinya sendiri secara internal. Alasan utama mengapa hantu berambut merah memiliki pengaturan ini adalah karena dia menghargai potensi Su Zimo dan ingin yang terakhir menjadi naga. Jika benar-benar ada konflik antara Su Zimo dan para naga di masa depan, setidaknya dia akan bisa meredakan masalah dengan tubuh asli ini. Sayangnya, masih sulit bagi para naga untuk menerimanya sebagai salah satu dari mereka. Su Zimo berkata dengan acu tak acu, karena aku tidak diterima di sini, aku tidak akan mengganggu kalian lebih jauh. Pamitan. Life Reservation Elixir hanya bisa membuat solitari Cloud tetap hidup selama sebulan. Saat ini, hanya ada beberapa hari lagi. Dia harus meninggalkan tempat ini sesegera mungkin dan mencari jalan lain. Tahan. Saat itu, sebuah suara tua terdengar dari belakang Ola. Segera setelah itu, suara aneh bisa terdengar. Dentang. 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 Tiga suara terdengar dan sosok bungkuk muncul dari belakang Ola. Dia memiliki rambut putih dan wajahnya dipenuhi kerutan, memegang tongkat merah menyala yang melengkung saat dia terlatih-tati. Suara-suara aneh itu datang dari tongkat orang tua yang menabrak tanah. Pena tua agung. Ketika mereka melihat siapa itu, naga yang awalnya duduk di Ola, termasuk tiga tetua, berdiri dan menyapa dengan hormat. Iya. Dengan setiap langkah yang diambil Grand Elder, dia akan berhenti sejenak sebelum menjawab. Matanya mendung saat dia mengalihkan pandangannya ke arah Suzimo yang tidak jauh. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Suzimo merasa bahwa saat tatapan Grand Elder mendarat padanya, dia merasa seolah-olah sedang dibaca seperti buku, dia tidak bisa menyembunyikan rahasia. Anak, tetaplah. Kata penatua agung. Banyak naga terkejut. Status Grand Elder dalam ras Illumination Dragon adalah unik dan tidak dapat dibandingkan dengan orang lain, bahkan pemimpin klan harus mendiskusikan banyak hal dengan Grand Elder. Saat Grand Elder mengatakan itu, itu berarti tidak ada yang bisa mengusir Suzimo. Long Yan senang dan menjawab dengan tergesa-gesa, Terima kasih, Grand Elder. Saat dia mengatakan itu, dia mendorong Suzimo untuk mengucapkan terima kasih. Suzimo bertemu dengan tatapan Grand Elder dan tiba-tiba berkata, Tungganganku adalah Wim. Aku harus bersamanya. Ya, pergilah ke mata air suci primordial bersama-sama. Grand Elder menjawab dengan santai. Naga-naga itu gempar. Kakak, kamu. Penatua dua terkejut dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Baginya, ini sama sekali tidak masuk akal. Grand Elder, ini melanggar aturan. Grand Elder, haruskah Anda mempertimbangkan kembali? Seketika, keributan pecah di aula. Dong. Tiba-tiba, tongkat jalan Grand Elder mendarat di tanah dengan bunyi gedebuk di aula. Seketika, keheningan memerintah. Tak satupun dari naga yang berani mengeluarkan satu suara pun. Grand Elder membungkuk tubuhnya dan matanya yang keruh melesat melintasi aula perlahan. Ini adalah keputusan saya. Ada yang keberatan. Naga-naga itu tetap diam. Tidak ada yang berani menatap tatapan Grand Elder. Bab 1059, Tes Ras Naga. Long Yan tercengang. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa masalah ini akan membuat khawatir Grand Elder dari Ras Naga penerangan yang sudah lama tidak muncul. Lebih jauh lagi, yang paling penting adalah bahwa Grand Elder benar-benar telah membuat keputusan yang sama dengan pemimpin klan. Mereka ingin Suzimo pergi ke mata air suci primordial untuk memulihkan diri dengan Wim. Terima kasih, Penatua Agung. Semua naga terdiam, tapi Suzimo adalah satu-satunya yang tetap tenang dan membungkuk berterima kasih. Itulah syarat baginya untuk bergabung dengan Ras Naga sejak awal. Pada saat itu, tidak ada naga di aula yang bisa mengerti mengapa Grand Elder akan membuat keputusan seperti itu. Baru bertahun-tahun kemudian banyak naga menyadari betapa mengerikannya monster yang menjelma menjadi Ras Naga dengan keputusan yang dibuat hari ini. Dibandingkan dengan monster yang menjelma, mata air suci primordial bukanlah apa-apa. Long Yan membawa Suzimo pergi. Meskipun tidak ada yang bisa dilihat dari ekspresi naga, mereka marah dan bubar satu demi satu. Dalam sekejap mata, empat tetua dari garis keturunan naga penerangan adalah satu-satunya yang tersisa di aula. Kakak, Long Mo memiliki garis keturunan Long Ran di dalam dirinya. Meskipun tidak murni, tidak ada artinya membiarkan dia memasuki mata air suci primordial untuk menyembuhkan. Penatua II mengerutkan kening. Namun, bukankah sedikit berlebihan bagi anak itu untuk meminta Wim memasuki mata air suci primordial bersamanya? Grand Elder tersenyum dan bertanya, keempat, bagaimana menurutmu? Meskipun Long Mo ini tidak tumbuh di lingkungan kita, temperamennya mirip dengan ras naga. Dalam percakapan sebelumnya, dia menunjukkan keberanian. Keberanian, berdarah panas dan tidak budak atau sombong. Terlepas dari Long Ran sebagai faktor, saya juga menyukainya secara pribadi. Penatua IV berkata dengan suara rendah, saya mendengar dari Long Ran bahwa anak ini berasal dari ras manusia. Jarang dia tidak dinodai oleh sifat licik dari ras manusia selama ini. Petik 2 Grand Elder bertanya, ketiga, beritahu saya pandangan Anda juga. Penatua III merenung sejenak dan berkata, saya baik-baik saja, saya percaya pada penilaian Long Ran. Karena dia memiliki pengaturan seperti itu, dia pasti punya alasannya. Namun, setelah jeda singkat, dia mengubah topik pembicaraan. Lagi pula, anak laki-laki itu adalah manusia di masa lalu. Masih belum diketahui apakah dia bisa bergabung dengan ras naga kita dengan tulus. Ada risiko tertentu dalam keputusanmu, kakak. Menurut keputusan awal kami, kami masih harus mengujinya. Iya. Grand Elder menganggup dan menatap Elder II. Menepuk bahu yang terakhir, dia berkata, kedua, kamu mengatakan bahwa dia berlebihan dengan meminta Wim itu untuk diizinkan masuk ke mata air suci primordial bersamanya. Namun, justru karena permintaan itulah aku benar-benar lega dan mengizinkannya menuju ke mata air suci primordial. Ah. Penatua II sedikit tercengang. Grand Elder menjelaskan, jika anak ini mengabaikan Wim itu untuk memperbaiki tubuhnya atau berpura-pura beradab dengan kita, saya tidak akan bisa menerima dia dengan tenang. Seperti yang kalian khawatirkan, bagaimanapun, dia pernah menjadi manusia dan mampu menjadi licik. Siapa yang tahu jika kita akan meningkatkan rasa terima kasih jika kita membawanya masuk? Siapa yang tahu jika dia akan membalas kita suatu hari nanti? Penatua II tampaknya telah memahami sesuatu saat dia merenungkannya. Grand Elder melanjutkan, namun, fakta bahwa dia berani mengambil risiko seperti itu dan membuat permintaan yang tampaknya sembrono ini membuktikan bahwa pemuda ini sangat setia dan benar. Dia akan mengingat kebaikan kita padanya. Tidak heran. Sesepuh tiga dan empat tercerahkan. Grand Elder tersenyum dengan tatapan puas di matanya, seolah-olah dia telah mengambil harta karun. Penatua II juga tertawa. Kakak, jarang melihatmu begitu bahagia. Apakah anda benar-benar berpikir begitu tinggi tentang anak ini? Jangan lupa, garis keturunannya tidak murni. Kalian benar-benar tidak tahu banyak tentang dunia luar. Grand Elder berkata, Meskipun saya selalu dalam pengasingan, saya tahu tentang peristiwa besar yang terjadi di luar. Apakah kalian tahu apa yang baru saja dilakukan anak itu di dunia kultivasi? Petik 2. Apa? Tiga tetua bertanya dengan rasa ingin tahu. He he, dia membunuh murid tituler dari delapan sekte super manusia sendirian. Kata-kata Grand Elder mengejutkan. Ketiga orang tua itu terkejut. Penatua IV berkata, Tidak heran mengapa saya merasakan niat membunuh yang tajam dan aura tak terkalahkan dari anak itu. Jadi, dia sebenarnya memiliki kekuatan tempur yang mengerikan. Tidak heran mengapa dia menarik serangan leluhur setengah bela diri. Petik 2. Penatua III mengangguk. Murid tituler dari sekte super ras manusia tidak mudah untuk dihadapi. Mereka bahkan bisa bertarung melawan naga dari alam kultivasi yang sama. Sebenarnya, itu tidak seberapa. Penatua II acu-ta'acu dan berkata, Jika paragon naga kita dari generasi muda keluar, mereka akan mampu menekan murid tituler ras manusia juga. Fuh-fu. Grand Elder tiba-tiba tertawa. Kaka, apa yang kamu tertawakan? Penatua II bertanya. Grand Elder berkata dengan lemah, Apakah kalian pernah mendengar tentang bencana yang terjadi di miriat Phenomenon City lebih dari seratus tahun yang lalu? Aku pernah mendengarnya. Penatua II mengangguk. Saya mendengar bahwa beberapa harta muncul dan ras dewa dan raksasa mengirim klan dan teladan mereka masuk. Untuk berpikir bahwa mereka akan bertemu dengan bencana besar dan akhirnya dibunuh oleh monster yang menjelma dari ras manusia. Pada saat itu, ekspresi Penatua II berubah ketika dia bertanya, Kaka, apakah kamu mengatakan bahwa anak ini adalah monster yang menjelma dari ras manusia sejak saat itu? Itu dia. Penatua agung mengangguk. Set. Ketiga tetua itu sedikit tersentak. Mereka sangat menyadari kekuatan ras dewa dan raksasa. Bahkan ras naga mereka mungkin tidak bisa menang melawan dua ras. Penatua III mengerutkan kening. Dia terluka parah kali ini. Aku ingin tahu berapa banyak kekuatan tempur yang bisa dia pulihkan setelah luka-lukanya sembuh. Petik 2. Betul sekali. Bagaimanapun, dia telah kehilangan banyak metode umat manusia. Ditambah dengan fakta bahwa garis keturunannya tidak murni, kekuatan tempurnya akan sangat berkurang. Penatua II mengangguk juga. Tiba-tiba, Penatua IV bertanya, Kaka, apakah Anda berniat menjadikannya tuan muda dari garis keturunan naga penerangan kita? Grand Elder tidak berkomentar dan berkata, Niat saya tidak ada bedanya, kuncinya adalah dia harus membuktikan dirinya sendiri. Dalam ras naga kita, siapapun yang lebih kuat akan dihormati. Dia orang luar, akan sulit baginya untuk berasimilasi ke dalam ras naga dalam waktu singkat. Penatua IV sedikit khawatir. Kilatan licik melintas di mata Grand Elder saat dia melanjutkan, Itulah sebabnya aku menyuruh Wim itu untuk menuju ke mata air suci primordial bersamanya. Selain memberinya bantuan, saya ingin menimbulkan ketidaksenangan dan kebencian dari generasi muda ras naga. Petik II Hehehe, dia pasti akan berada dalam masalah ketika dia keluar dari mata air suci primordial. Ini juga akan menjadi ujian baginya. Kita akan segera tahu apakah dia naga atau cacing. Kaka, kamu benar-benar bijaksana. Tiga tetua membelai janggut mereka dan memuji. Hmm, tes ini mungkin tidak cukup. Grand Elder berpikir sejenak dan kekeruhan di matanya telah lama menghilang. Mereka bersinar dengan kilatan licik saat dia melanjutkan, Benar, bukankah Long Yan, satu, bertunangan dengan gadis dari garis keturunan naga tanpa tanduk itu sebelumnya. Karena pemuda ini menggantikan posisi Long Yan, dia juga harus mengambil pertunangan itu. Kaka, gadis dari garis keturunan naga tanpa tanduk itu memiliki temperamen yang berapi-api dan berani melawan siapapun. Saat itu, dia tidak menyetujui pernikahan ini dan datang ke pihak kami untuk mengakhirinya. Jika Long Yan tidak mati, sesuatu yang lain mungkin terjadi karena masalah ini. Petik dua. Penatua empat berkata dengan ketakutan yang berkepanjangan, jika gadis itu mengetahui bahwa tunangannya telah berubah menjadi naga dengan garis keturunan yang tidak murni, dia pasti akan menghancurkan silsilah naga penerangan. Bukankah itu sempurna? Biarkan anak itu menanganinya. Petik dua. Grand Elder berkata sambil tersenyum. Kakak, kamu benar-benar yang paling biadab. Mulut ketiga tetua berkedut saat mereka mengangkat ibu jari mereka. Bab 1060, musim semi-surgawi primordial. Mereka melewati banyak bangunan di bawah pimpinan Long Yan. Sepanjang jalan, mereka bertemu banyak naga dengan aura kuat dan tatapan ganas, bentrokan dan perkelahian bisa dilihat di mana-mana. Garis keturunan ras naga sangat menakutkan sejak awal. Bahkan jika mereka terluka di mana-mana, mereka akan pulih setelah beristirahat selama satu atau dua hari selama organ mereka tidak terluka. Petik terbalik. Setelah bentrokan berulang, setiap naga membawa niat membunuh berdarah besi yang melemahkan teknik pertempuran jarak dekat mereka. Su Zemo diam-diam terdiam. Dalam lingkungan yang kejam seperti itu, akan sulit baginya untuk tidak kuat. Banyak naga dari garis keturunan naga penerangan memiliki ekspresi normal ketika mereka melihat Long Yan. Namun, tatapan mereka dipenuhi dengan permusuhan dan bersinar dengan kekejaman ketika mereka melihat Su Zemo. Siapapun yang menginginkan pijakan dalam ras naga harus berjuang untuk mendapatkannya, bahkan jika mereka memiliki garis keturunan Grand Elder. Sampai batas tertentu, ini adalah lingkungan yang relatif adil. Hanya di lingkungan yang adil dan kejam seperti itu, seorang ahli sejati bisa marah. Long Mo, meskipun kamu mendapat dukungan dari Grand Elder, situasimu masih tidak menguntungkan. Setelah ragu-ragu sejenak, Long Yan mengingatkan dengan ramah, jika lukamu sudah sembuh, cobalah untuk tidak berlarian. Pergilah ke pengasingan dan kultivasi terlebih dahulu untuk menghindari pusat perhatian. Petik 2 Meskipun Long Yan tidak bisa menebak niat Grand Elder, dia bisa menebak bahwa begitu Su Zemo keluar dari mata air surgawi primordial, masalah yang tak terhitung jumlahnya pasti akan datang mengetuk. Menurutnya, pemuda ini tidak akan mampu menanganinya sama sekali. Iya, terima kasih atas pengingatmu, Paman Yan. Su Zemo mengangguk. Tak lama, Long Yan telah membawa Su Zemo keluar dari wilayah naga penerangan dan memasuki area publik di tengah enam garis keturunan naga. Meskipun ini dikenal sebagai lembah tulang naga, pada kenyataannya, area yang ditempati oleh ras naga lebih besar daripada area yang ditempati oleh sekte utama dunia kultivasi. Area publik di tengah bahkan lebih tanpa akhir yang terlihat. Bangunan yang bisa dia lihat dipenuhi dengan aura kuno. Habitat dari garis keturunan naga penerangan hampir seluruhnya dipenuhi oleh naga penerangan. Di area umum, berbagai garis keturunan naga dapat dilihat di mana-mana. Garis keturunan naga bertanduk mengenakan jubah emas, jubah perak garis keturunan naga tanpa tanduk dan jubah hijau garis keturunan naga biru. Tak lama, Long Yan membawa Su Zemo ke pintu masuk gua. Dua naga menjaga kedua sisi gua. Aura kedua naga itu mirip dengan Long Yan, mereka juga berada di alam tubuh bersama. Naga dari alam tubuh bersama bisa membunuh sosok perkasa tubuh bersama istana kaca dengan mudah dan bahkan melawan leluhur Mahayana. Tahap pertumbuhan ras naga dibagi menjadi masa kanak-kanak, remaja, dewasa dan puncak. Biasanya, kekuatan naga masa kanak-kanak berhubungan dengan kondensasi ki ke alam Naschen Sol dari dunia kultivasi. Seekor naga muda berhubungan dengan alam baru lahir jiwa dengan karakteristik dharma. Seekor naga dewasa berada di alam tubuh bersama. Seekor naga puncak berada di alam Mahayana. Jelas betapa pentingnya tempat ini bagi dua naga dewasa untuk menjaga gua ini. Long Yan mengeluarkan lencana merah menyala dengan tato naga penerangan di atasnya. Itu mengeluarkan aura panas dan dia menyerahkan lencana itu kepada dua naga dewasa. Lencana itu berisi beberapa informasi yang ditinggalkan oleh Grand Elder. Kedua naga dewasa menerimanya dan memeriksanya. Mereka memandang Su Zimo dengan terkejut sebelum mengangguk. Masuk. Saat pintu terbuka, kekuatan hidup yang kaya dan bersemangat menyembur keluar seperti angin musim semi. Rasa sakit pada Roh Yin berambut merah sedikit berkurang. Su Zimo menarik nafas dalam-dalam dan memasuki gua. Apa yang dia lihat adalah koridor panjang. Ujung koridor bersinar dengan cahaya kemasan. Semakin dalam Su Zimo pergi, semakin dia bisa merasakan semangat hidup yang datang dari ujung koridor. Tak lama, semuanya terbuka di hadapannya. Su Zimo terkejut dan matanya dipenuhi dengan keheranan yang tak ada habisnya. Adegan di depannya sama sekali tidak tampak seperti dia berada di gua, tetapi dunianya sendiri. Vegetasi itu kaya dan subur. Di tengah beberapa pohon kuno, ada kolam yang diselimuti ki abadi. Mata air di kolam itu berwarna emas dengan kilau berkilau. Musim semi surgawi primordial. Itu bisa meregenerasi daging dan menghidupkan orang mati. Dunia ini memancarkan aura vitalitas yang murni dan tanpa cacat. Saat Su Zimo masuk, jejak vitalitas memasuki tubuhnya yang awalnya tak bernyawa. Pada awalnya, dia sedikit gelisah. Bagaimanapun, tubuhnya telah diserang oleh kekuatan leluhur setengah bela diri dan kekuatan hidupnya sudah terputus. Semua tulangnya hancur dan organ tubuhnya hancur menjadi lumpur. Bahkan hantu berambut merah dan Patriark Mahayana tidak berdaya. Namun, saat Su Zimo melihat mata air surgawi primordial, dia tahu bahwa itu pasti akan mengembalikan tubuhnya ke keadaan semula. Su Zimo buru-buru mengeluarkan Solitary Cloud dari tas penyimpanannya. Awalnya, Solitary Cloud masih tidak sadarkan diri. Saat dia dipindahkan ke sini, Solitary Cloud mengeluarkan suara mengoceh dalam keadaan tidak sadar. Tanpa ragu-ragu, Su Zimo membawa tubuhnya dan Solitary Cloud dan melompat ke mata air surgawi primordial. Kedua tubuh itu tenggelam dalam mata air surgawi emas dan kekuatan hidup yang tak ada habisnya melonjak ke dalam tubuh mereka, memberi nutrisi dan memperbaiki tubuh mereka dengan esensi kehidupan yang kaya. Dibandingkan dengan Su Zimo, luka Solitary Cloud lebih ringan. Su Zimo dapat dengan jelas melihat mata air surgawi emas memancar ke luka dada Solitary Cloud dalam beberapa napas setelah dia berendam di mata air surgawi primordial. Hati Solitary Cloud hancur oleh telapak tangan di in. Tapi sekarang, hati Solitary Cloud sedang menyembuhkan dengan kecepatan yang terlihat di bawah nutrisi dari mata air surgawi primordial. Tepatnya, itu adalah rekonstruksi. Jantung yang direkonstruksi bahkan lebih kuat dari jantung Solitary Cloud sebelumnya. Di dadanya, tulang yang patah diperbaiki sedikit demi sedikit. Bintik-bintik esensi emas melonjak ke luka dan menyatu ke dalam dagingnya. Luka di tubuh mereka terus sembuh. Su Zimo mengerang dengan nyaman. Setelah beberapa lusin napas, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia bisa mengendalikan tubuh aslinya dari ras naga. Su Zimo sangat senang. Tentu saja, anggota tubuhnya belum pulih dan luka pada organnya juga belum sembuh. Butuh waktu lama baginya untuk pulih sepenuhnya. Saat ini, dia hanya bisa melakukan tindakan sederhana. Menurunkan kepalanya, Su Zimo melahap bola besar air dari mata air dewa emas. Esensi kehidupan yang melonjak mengalir ketenggorokannya ke dalam tubuhnya dan meledak seketika. Luka pada roh yin berambut merah juga sembuh sedikit demi sedikit. Su Zimo merasa seolah-olah dia sedang berbaring di tempat tidur yang hangat dan rasa dingin di tubuhnya menghilang sedikit demi sedikit, dia tidak pernah merasa senyaman ini sebelumnya. Rasa lelah yang kuat melonjak ke dalam hatinya. Sejak dia keluar dari Tau San Dimen Fali, dia telah melalui pertempuran seperti pesta teh seribu bangau dan tanah warisandao. Dia bahkan diburu oleh leluhur setengah bela diri dan baru saja beristirahat. Pada saat ini, dia tiba-tiba ingin beristirahat dengan baik. Paling tidak, ini adalah lembah tulang naga dan tidak akan ada bahaya di sini. Apa yang ingin dia lakukan adalah menghemat energinya dan bersiap menghadapi tantangan di depan dalam perlombaan naga. Pada pemikiran itu, Su Zimo berbaring di mata air surgawi primordial dan tertidur lelap. Terima kasih telah menonton!